Intro Foodies yang hobi ngemil merapat skuik, maka raci bakalan kasih rekomendasi cumilan yang no kaleng-kaleng. Biar punya jalan pinggir jalan, tapi yang satu ini definisi cumilan naik kelas foodies, sabi bingit nih buat jadi segah tamu, arisan, atau buat bungkusin camer. Hmm, hahaha. Kalau ini satu bijinya berapa sih harganya bu? 5 ribu. 5 ribu? Iya. Mau rasa keju, coklat, atau coklat keju 5 ribu semua? Iya, seram-seramnya yang ini ya, sesukanya. Bolen yang satu ini dimasaknya gak pake digoreng foodies, emang sih lebih mirip bolen ya. Nah yang ngebeda ini bentuknya gak panjang-panjang, tapi segitiga gini foodies. Nah foodies, camilan manisnya udah, sip. Sekarang kita hantinya camilan yang asin-asin, skrik. Nah foodies, kapan lagi coba kita nemuin risoles yang cuma belinya di Tangerang doang, gak perlu keluar jauh-jauh ya. Isiannya pake krim susu dan lengkap pake ayam dan juga sayur-sayuran ya. Nah ini mbak, aku kan tergoda banget pengen nih. Nah mau pesen boleh gak? Pasti boleh dong. Nah aku mau dong satu-satu tuh, ada apa aja nih. Pilihan risoles disini super kumplit, total ada 4 macam isian. Nah foodies bebas pilih deh tuh, dan pesenannya bakal digoreng beda kan. Yaitu aja nih, wajahnya foodie bingit sih ya, selalu penuh sama risoles yang masih fresh. Wah, mantap nih foodie. Sudah mateng dan sekali goreng tuh ada 14 biji nih. Lumayan berat loh. Mas, kalau gitu aku mau dong yang anget-anget kayak gini. Boleh ya, semua macemnya satu-satu. Aku tunggu disana ya mas ya. Iya. Risoles goreng diadakan kayak begini, paling mantep emang kalau langsung dihub capcus. Kita takis ah, mumpul masih anget-anget. Nah foodies, nih udah ready nih di depan aku. Mulai dari yang cemilan manis sama cemilan gurih. Yang manisnya nih udah ada nih. Molen panggang khas Bandung. Jadi ini isinya aku pilih yang coklat nih. Langsung kita cobain ya. Lu udah kebayang gak sih rasa taburan maises coklat ketemu sama manisnya pisang? Ngeliatnya aja ngiler foodies. Nah foodies, kalau misalnya kita bandingin sama molen-molen yang sering kita temuin tuh ya. Mereka kan pinggirannya tuh lebih tebal. Nah kalau ini tuh tipis nih. Jadi lebih mirip kayak bolen ya kalau kita rasain. Jadi dari pinggirnya yang tipis dan pisangnya nih lebih tebal tuh foodies. Ini begitu kita gigit, rasa manis pisangnya terasa banget. Ini enak banget sih foodies. Yang gak suka manisnya coklat juga bisa nyobain molen panggang kejunya kok. Taburan keju di atasnya nambahin rasa-rasa gurih aja ya. Lazis. Kayak yang aku bilang tadi, molen-molen pisangnya ini tuh yang dominan rasa manis pisangnya. Nah jadi kalau misalnya kita campurin coklat sama keju, itu emang ngasih sedikit rasa kejunya ada, coklatnya ada. Tapi manis pisangnya itu loh yang the best banget foodies. Ini enak. Dan sekarang kan kita udah cobain yang manis-manis. Berhali nih yang gurih-gurih ada risol ayam. Begitu di belah aja udah kelihatan nih isian risolnya yang gak pelit sama sekali. Mulai dari potongan ayam, wortel, dan kacang polongnya super melimpah. Mantep dingin foodies. Enak banget. Nah buat yang suka pedes, ada juga kok risol ayam pedes. Dan ini worth to try. Pedesnya gak ala-ala dan ini beneran nampol. Nah selain yang tadi risol ayam, disini tuh juga ada risol, telur, keju, mayonis. Tuh, wih, 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 foodies, foodies, foodies. Tuh, lumayan banget tuh. Haduh, auto nelan ludah ya. Ini mah jajanan pasta rasa premium. Hmm, mayonisnya aja banjir gitu foodies. Hmm, mantap. Ini ya, karena digoreng dadakan itu tadi. Jadi dari pinggirannya nih, garing, crunchy-nya masih berasa. Terus juga jadinya nih mayonis di dalamnya. Meleleh banget di dalam mulut tuh. Kecampur telur sama sayur-sayurannya yang gurih banget nih, foodies. Ya ampun. Ini enak. Hmm. Boang banget deh kalo gak kegoda sama cemilan-cemilan naik kelas kayak begini, ya gak? Tenang aja foodies. Yang pengen ngeborong bangga bakalan bangkrut kok. Modal selemba 5 ribu nih, kalian udah bisa cobain molen panggang ataupun risol. Wih, mantap recehnya. Nah, buat foodies yang pecinta cemilan pokoknya kudu dateng banget nih ke Tangerang. Karena mulai dari cemilan manisnya tuh molen panggangnya enak banget. Terus sama ini yang gurih tuh juga. Gak kalah juara ada risol ayam Bu Entin. Langsung aja samperin ya. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak recen. Hmm.